Sinar Maslen mengoperasikan Autonomous Electric Vehicle atau kendaraan listrik tanpa awak di kawasan BSD City, Tangerang. Kendaraan listrik otonom dengan merek dagang Navia varian arma ini hanya melewati kawasan Kibik dan Green Office Park. Namun, untuk saat ini, baru dioperasikan di sekitar kawasan Kibik. Sementara yang akan melewati Green Office Park bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga, nantinya akan ada dua kendaraan listrik tanpa awak akan beroperasi di kedua titik tersebut. Tak sampai di sini, kendaraan listrik tanpa awak ini akan terus dikembangkan untuk mendukung Transit Oriented Development, TOD, Cisauk yang setidaknya dilalui sekitar 11.000 orang per hari. Cara kerjanya, jika Anda turun dari stasiun kereta api dan ingin ke beberapa lokasi di BSD City, maka Anda bisa pesan sesuai dengan permintaan on-demand bus. Kendaraan listrik tanpa awak bernama Navia varian arma ini memiliki penggerak listrik dan battery pack berkapasitas 33 kWh, kuah, yang dapat bertahan selama 9 jam. Arma dirancang berdimensi 4,7 meter x 2,1 meter dengan kapasitas penumpang 15 orang, dengan formasi 11 duduk dan 4 berdiri. Selain itu, dilengkapi dengan beragam sensor mulai dari pemanfaatan Global Positioning System, GPS, sensor LEDAR, light radar yang digabungkan dengan kamera resolusi tinggi untuk analisa big data. Kemudian, akan diproses oleh komputer yang memiliki spesifikasi tinggi tertanam di dalam mobil. Transportasi listrik tanpa awak ini mempunyai kemampuan akselerasi, navigasi, hingga dapat mendeteksi kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk menghindari halangan dan melakukan pemberhentian secara otonom.